Tiga benda aneh buatan manusia yang disembah sebagai Tuhan Yang pertama adalah boneka Barbie Di sebuah kuil yang berada di pulau Ubin, Singapura, terdapat hal yang tidak biasa Pasalnya dalam kuil berusia 117 tahun itu, ditempatkan sebuah boneka Barbie di salah satu sudut altarnya Bukan sebagai hiasan, namun boneka Barbie tersebut disembah oleh orang-orang yang mendatangi kuil tersebut Konon katanya jika berdoa di kuil ini dan menyembah boneka ini, maka dia akan memperoleh kecantikan seperti boneka Barbie tersebut Yang kedua adalah toilet umum Sebuah kejadian mengejutkan terjadi di India Pasalnya masyarakat di sebuah perdesaan di New Delhi diketahui menyembah toilet umum Bukannya digunakan sebagai sanitasi Masyarakat perdesaan itu justru memuja toilet yang baru dibangun Penduduk merismikan toilet yang baru dibangun dengan melakukan puja atau persembahan semacam pertunjukan ritual Kursi toilet dan lantai toilet ditutupi dengan bunga Sementara kelapa dan pisang dipersembahkan kepada dema toilet Yang ketiga adalah teko raksasa Seorang pria asal Malaysia bernama Arifin Muhammad atau yang akan disapa Ayah Bin Sempat menghebohkan publik lantara mengaku didatangi mereka saat ia sakit Setelah itu ia mulai mengumpulkan massa dan kemudian membentuk sebuah aliran perennial Yakni ritual yang menggabungkan berbagai agama menjadi satu Namun hal yang paling kontroversial dari ajaran ini adalah Saat penyikutnya diharuskan menyebabkan riku raksasa Yang dipercaya sebagai salah satu lambang limpahan rejeki dari surga Wah aneh sekali ya guys Menurut kalian bagaimana? Coba komen ya